Bupati Gebumen Arief Sugianto dan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsi menggelar gala diner bersama peserta Farm Trip Insan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah. Kesempatan ini dimanfaatkan Bupati untuk mempromosikan potensi wisata di Kabupaten Gebumen, terutama Geopark Nasional Karang-Sambung-Karangbolong. Bupati yakin gairah pariwisata pasca pandemi COVID-19 akan mendongkrak ekonomi masyarakat. Bupati Gebumen Arief Sugianto dan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsi menggelar kegiatan gala diner bersama peserta Farm Trip di Pendopor Rumah Dinas Bupati selasa 9 Maret 2021. Acara digelar sebagai upaya untuk mempromosikan potensi wisata yang ada di Gebumen, terutama Geopark Nasional Karang-Sambung-Karangbolong. Kegiatan diawali dengan ramah tamah dan pertunjukan seni tari tradisional khas Gebumen. Terut hadir Sekdak Bumen Ahmad Ujang Sugiono, PLT Kepala Disporawisata Nugroho Triwaluyo, Kabak Prokopim Eko Purwanto, Ketua DPDIP Insan Pariwisata Indonesia Jawa Tengah Agus Duyono, serta peserta Farm Trip dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam sambetannya, Bupati menyambut baik kedatangan para peserta Farm Trip di Gebumen. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengenalkan beberapa potensi yang dimiliki Gebumen, baik dari kuliner maupun sektor pariwisata. Bupati menyebutkan bahwa Gebumen memiliki pesisir pantai sekitar 57 km dan lengkap dengan berbagai destinasi wisata, seperti Pantai Menganti, Gua Jati Jajar, Gua Petruk, serta wisata alam. Tidak hanya itu, Gebumen juga terdapat waduk wadah selintang dan sempor, serta geopark Karang-Sambung-Karangbolong. Dengan banyaknya potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Gebumen, Bupati menilai pengembangan dunia pariwisata merupakan langkah yang tepat untuk mendongkrak perekonomian masyarakat pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, Bupati memiliki komitmen bahwa ke depan akan terus berupaya memajukan dunia pariwisata melalui pembenahan infrastruktur dan sarana-prasarana yang memadai. Selain itu, dirinya juga akan memberikan support secara maksimal, khususnya bagi pengembangan desa wisata. Lebih lanjut, Bupati juga berpesan adanya pandemi dapat dijadikan sebagai sebuah tantangan untuk lebih kreatif dan inovatif memajukan dunia pariwisata. Dengan begitu diharapkan dapat terwujud ekonomi daerah yang sejahtera. Bupati menambahkan di tengah pandemi seperti sekarang ini, pemerintah tengah berupaya melakukan penanganan melalui program vaksinasi. Untuk itu, masyarakat diminta turut mendukung dan mensukseskan agar wabah ini bisa segera teratasi. Dalam kesempatan tersebut, kegiatan diakhiri dengan pengundian door prize dan penyerahan cindera mata oleh Bupati kepada Ketua DPD IP Jateng.